Pak Min ini datang menuju ladang sekitar jam 8 malam Nah, dengan santainya, seperti biasa, beliau ngecek ke ladang-ladang sambil jalan menyusuri tepi-tepi ladang dan waktu itu tiba-tiba beliau mendengar ada yang manggil namanya Min Min Beliau ini ngeliat, ternyata disitu beliau ngeliat ada sosok Yubibit Yubibit ini duduk dengan baju yang compang-camping dan kepala yang hampir hancur Disitulah beliau langsung takut, tapi pada saat beliau masuk rumah Sosok Yubibit ini mengucapkan sesuatu Yub, tolong sampai no yub Yub, itu aku si matainya yub Yub, itu aku yub si matainya yub Tiga malam ku menjanimu Tiga malam mati keseni Dimana kau kaya aku ingin Tepas kau datang Tapi kini kau temui Berangkatlah aku sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kembara sunyi dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang Sebuah kisah yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Novri Yang asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur Sebelum kita masuk ke ceritanya Untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi Dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini Kami mengucapkan terima kasih banyak Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT Kami mengucapkan terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak Terima kasih banyak Yubibit Terima kasih banyak 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 waktu itu punya asisten atau tangan kanan orang kepercayaan yang dipercaya oleh Yubibit namanya Mas Untung Mas Untung ini usianya jauh lebih muda dari Yubibit beliau juga sama-sama anak angkat ketika dulu Mbak Samijo masih hidup nah pada saat itulah orang-orang bertanya-tanya kepada Mas Untung ini Yubibit sakit apa kenapa kok gak pernah keluar biasanya ketika orang-orang minta tolong untuk dibantu acaranya selalu mendatang Yubibit tapi pada waktu itu orang-orang tidak diperbolehkan masuk ke rumah Yubibit karena Yubibit lagi sakit nah orang-orang semakin bertanya-tanya sebenarnya sakit apa yang dialami oleh Yubibit ini sampai-sampai para warga ini pun gak bisa menjenguk nah beberapa tahun berjalan sampai gak terasa waktu itu sekitar 4 tahun setengah Yubibit masih sakit di dalam rumah lama-kelamaan aset-aset yang dimiliki oleh Yubibit ini terjual satu persatu untuk biaya pengobatan beliau pada waktu itu Mas Untung pun juga cerita ke warga desa beliau ini Yubibit ini sering dibawa ke pengobatan alternatif bahkan ke dokter yang spesialis sekalipun tapi pada saat itu Yubibit penyakitnya belum bisa disembuhkan beliau masih sakit di rumah jadi lama-kelamaan asetnya terjual untuk biaya pengobatan beliau sampai pada akhirnya orang-orang pun gak menyangka bahwa pada hari itu Yubibit memutuskan pindah di satu rumah Yubibit memilih tinggal menjauh dari perkampungan warga karena waktu itu beliau sadar ada hal yang aneh yang ada dalam dirinya penyakitnya inilah yang membuat ada bau-bau tidak sedap yang beliau sendiri gak tahu bau ini berasal dari apa bahkan Mas Untung ini tahu sendiri bahwa Yubibit ini baunya tidak sedap tapi Mas Untung sendiri gak tahu bau tidak sedap ini berasal dari mana dan baunya itu seperti boro atau luka yang per tahun-tahun tidak bisa disembuhkan dari situlah kemudian Yubibit pindah di satu rumah jauh dari pemukiman letaknya ada di pinggiran sawah dekat sekali dengan ladang semangka yang dimiliki oleh warga disinilah Yubibit bangun satu rumah yang sangat sederhana sekali rumah ini dibangun dari batu bata dan dengan kombinasi kayu atapnya hanya terbuat dari genteng-genteng bekas yang dibeli Yubibit dari warga sekitar dan dinding-dindingnya itu dipoles dengan cairan-cairan gamping disinilah Yubibit tinggal dan harapan dari Yubibit supaya beliau ini gak mengganggu warga sekitar karena beliau sendiri sadar bau yang ditimbulkan dari badannya itu sangat luar biasa mengganggu nah beberapa bulan kemudian Yubibit tinggal disana ditemani dengan Mas Untung Mas Untung sendiri beberapa kali datang ke rumah tersebut untuk mengantarkan makanan kepada Yubibit karena Mas Untung sendiri juga gak tahan dengan bau itu sampai satu ketika pada saat itu di bulan suro ketika semua warga ini membuat seperti jajanan yang bernama jendang suro jendang suro ini yang nantinya akan dibagi-bagikan ke warga untuk menyambut datangnya bulan suro ketika warga sedang menikmati jendang suro itu tiba-tiba dari masjid terdengar suara orang yang mengumumkan innalillahi wa innaliroji'un telah meninggal dunia Yubibit disitulah warga juga merasa shock kaget selama bertahun-tahun lamanya Yubibit sakit kemudian mereka digagetkan dengan pengumuman bahwa Yubibit meninggal hari itu langsunglah sebelum menikmati jendang suro ini warga berkumpul semua ke rumah Yubibit pada waktu itu ketika orang-orang keluar ternyata banyak orang-orang ini yang lagi ngobrol umumnya mereka sedang membicarakan Yubibit penyakitnya apa kenapa kok sampai menimbulkan bau yang seperti itu gak lama kemudian datanglah mas Untung dengan raut wajah yang sedih waktu itu mas Untung sambil berlarian gak tau kemana dan ditenangkan oleh warga kemana mas Untung sudah yang sabar ya mas Untung karena orang-orang semua tau bahwa mas Untung ini begitu dekat dengan Yubibit dari kecil pada saat mereka hidup di rumah Mbah Slamijo mas Untung dan Yubibit ini sangat dekat sekali bahkan ketika Yubibit sakit mas Untung yang sering merawat Yubibit jadi disitulah warga melihat raut wajah mas Untung ini sedih ditenangkan oleh warga disinilah orang-orang mulai tanya pada mas Untung mas Untung mohon maaf ya kami ini sebenarnya pengen tau Yubibit ini sebenarnya sakit apa beliau ini kan orang baik kami juga sering mendengar ada orang-orang itu yang kemudian berspekulasi bahwa Yubibit ini katanya kena santet kena guna-guna apa bener itu mas Untung nah Untung sendiri pada saat itu karena sudah kalut mas Untung sudah gak bisa menjawab pertanyaan warga nah dari situlah ada satu warga juga yang menenangkan namanya Pak Misrawi beliau menenangkan beliau adalah seorang perangkat desa ayo sudah-sudah ini kan kita baru saja mendengar bahwa Yubibit meninggal gak baik kalau kita ngomongin orang yang sudah meninggal ayo kita bareng-bareng menuju ke rumah Yubibit kita urus dinasanya waktu itu bubarlah warga dan berbonong-bonong mereka menuju ke rumah Yubibit dari kejauhan orang-orang itu melihat rumah Yubibit ini memang sangat sederhana sekali letaknya ada di pinggir solokan dan bersebelahan dengan ladang semangka jadi bener-bener jauh dari pemukiman warga dari kejauhan ketika orang-orang melihat kesederhanaan rumah Yubibit orang-orang ini jadi membayangkan kehidupan Yubibit di masa lalu orang yang dulunya adalah seorang pebisnis ulung orang yang dulunya adalah seorang saudagar kaya raya yang dermawan tiba-tiba sekarang tinggal di satu kubuk yang jauh dari pemukiman warga dan begitu mereka mendekati ke arah rumah Yubibit ada beberapa ibu-ibu yang sudah duduk-duduk di sana mereka semua ada yang bawa beras ada yang bawa gula dan mereka itu saling menutup hidung masing-masing ada yang menutup dengan tangannya ada yang menutup dengan sapu tangan disinilah warga itu juga mengira-ngira terutama Pak Misrawi ini yang sebagai perangkat desa beliau juga bertanya-tanya ini kenapa orang-orang kok pada tutup hidung semua begitu Pak Misrawi mendekat ke arah rumah Yubibit belum sampai ke pintu beliau itu mencium bau yang sangat busuk sekali dari situlah Pak Misrawi tahu oh ternyata bau ini berasal dari Yubibit karena Pak Misrawi ini sebagai seorang perangkat desa dan beliau adalah seorang mudin mau gak mau beliau harus melihat jenazah dari Yubibit beliau harus merawat jenazah Yubibit ini Pak Misrawi pun dengan menutup hidungnya dengan sapu tangan beliau masuk dan dari kejauhan beliau melihat jenazah Yubibit ini sudah ditutup kain disitulah akhirnya Pak Misrawi buka kain tersebut sambil menutup hidungnya karena bauknya luar biasa busuk begitu kain ini dibuka orang-orang ini semakin kaget karena melihat raut wajah Yubibit ini matanya masih melotot dan lidahnya itu menjulur keluar ke arah kiri nah dari situlah warga itu kaget ternyata pada saat Yubibit meninggal ini matanya masih melotot dan lidahnya menjulur keluar disinilah kemudian Pak Misrawi sambil terus menahan bauk busuk itu menutup mata Yubibit dan kemudian nyuruh warga untuk meningkatkan tali kafan di rahangnya Yubibit supaya lidah ini tidak menjulur keluar lagi setelah inilah langsung proses pemulasaran jenazah langsung dimulai warga kampung meskipun pada saat itu mencium bauk yang sangat busuk sekali mereka tetap bau-membahu untuk mengurus jenazah dari Yubibit karena mereka semua tahu Yubibit ini orang baik beliau dulunya adalah seorang dermawan singkat cerita jenazah beliau pun dimandikan, disolatkan, dan kemudian dimakamkan setelah jenazah Yubibit ini dimakamkan malam harinya seperti biasa ada tradisi di sana yaitu ketika ada orang yang meninggal maka mereka mengelar satu acara tahlilan disinilah mereka tahlil bersama mendoakan arwah Yubibit supaya diterima dan amal ibadahnya ini diterima Allah SWT mereka semua berdoa dan mereka semua bersaksi bahwa Yubibit ini adalah orang baik tapi kenapa masih ada kabar yang beredar tentang selentingan-selentingan bahwa Yubibit ini diguna-guna sebenarnya salah Yubibit ini apa dan masih banyak kabar yang beredar atau selentingan-selentingan di masyarakat yang berkembang bahwa Yubibit ini adalah perempuan nakal dan ada juga orang-orang yang menyimpulkan bahwa Yubibit ini adalah seorang rentenir nah dari situlah kabar simpang siur ini di antara warga ada yang menganggap Yubibit ini baik sekali gak ada cacat satupun tapi ada juga beberapa warga yang masih menganggap Yubibit seperti itu banyak sisi-sisi negatifnya nah di antara kesimpang siuran itu warga tetap menggelar tahlilan beberapa hari kemudian sampai tujuh hari digelar tahlilan di rumah Yubibit warga pun beraktifitas seperti biasa tapi ternyata ada beberapa laporan dari warga bahwa mereka ini ditampaki sosok Yubibit warga semua ini saling melaporkan ke bapak kepala desa bahwa mereka sering didatengin sosok Yubibit dan beliau itu selalu menampakkan diri dengan wajah yang menyeramkan nah ada beberapa cerita salah satunya dari warga desa yang ada di sana beliau ibu-ibu malam itu ketika ibu-ibu ini menjelang mau tidur beliau itu melihat ada sosok yang duduk di depan rumahnya jadi yang terlihat dari dalam ini cuma bayangan hitam beliau duduk di depan nah karena penasaran dibukalah pintu ini awalnya beliau berpikir ini tamu dari mana kok duduk gak mengucapkan salam begitu pintu dibuka tiba-tiba beliau itu mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali sampai-sampai membuat beliau ini meludah saking busuknya bau itu nah begitu pintu ini dibuka sambil menutup hidung beliau ini melihat ternyata disitu beliau melihat ada sosok Yubibit Yubibit ini duduk dengan baju yang compang-camping dan kepala yang hampir hancur disitulah beliau langsung takut tapi pada saat beliau masuk rumah sosok Yubibit ini mengucapkan sesuatu yuk tolong sampai no yuk duduk aku sing matahini yuk duduk aku yuk sing matahini yuk nah karena sudah ketakutan beliau ini ibu-ibu ini langsung masuk ke kamar dia gak berani lagi keluar karena yang dilihat itu bener-bener menyeramkan keesokan harinya ternyata gak hanya ibu-ibu ini yang ditakuti sosok Yubibit banyak warga yang mengaku sering dilatengin sosok Yubibit ada salah satu warga yang baru pulang dari hajatan tiba-tiba dari belakang itu kayak ada yang ngikutin beliau pun berhenti begitu beliau menghentikan langkahnya tiba-tiba sosok yang ngikut di belakangnya ini ikut berhenti beliau pun jalan lagi dan beliau merasa sosok yang ada di belakang ini ikut berjalan lagi nah dari situlah beliau langsung noleh ke belakang ternyata beliau ini ngelihat ada sosok Yubibit beliau cuma diem dan dengan mata yang melotot dan belum sempat beliau itu melangkahkan kaki tiba-tiba sosok Yubibit ini bilang tolong tolong ono aku pak pak tolong ono aku pak dari kabar yang beredar ini akhirnya orang-orang takut keluar rumah ketika malam berhari orang-orang lebih memilih ada di dalam rumah karena takut dengan penampakan Yubibit nah ada satu warga yang saat itu memang tugasnya ada di ladang ketika malam hari beliau tidur di sana beliau menjaga ladang semangkanya dari gangguan-gangguan binatang maupun dari gangguan-gangguan pencuri beliau namanya pak suaimin pak min ini datang menuju ladang sekitar jam 8 malam nah dengan santainya seperti biasa beliau ngecek ke ladang-ladang sambil jalan menyusuri tepi-tepi ladang dan waktu itu tiba-tiba beliau mendengar ada yang manggil namanya min min pak min pun noleh dia carilah sumber suara ini siapa yang manggil tiba-tiba dia denger lagi ada yang manggil namanya min 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 pak suaimin pun akhirnya mengarahkan senternya ke arah sumber suara tersebut beliau pun langsung bilang lho mbak lapo kok nangkene nah pak min ini awalnya mengira ada perempuan yang mungkin tersesat di ladang jadi pak min pun menghampiri sosok perempuan ini lho mbak kenapa kok disini lapo kok nangkene ayo saya antar pulang ngapain jam segini kok di ladang ternyata begitu dihampiri sosok perempuan yang tadinya berdiri di tepi ladang tiba-tiba menjauh nah pak min ini mendekati lagi sosok itu dan gak pernah sampai di sosok tersebut jadi kelihatan kalau sosok ini semakin menjauh semakin menjauh dari sinilah pak min merasa waduh ini bukan manusia ini mulailah pak min baca-baca sebisanya mulai dari alfateha sampai ayat kursi semua dibacakan dari sinilah kemudian pak min menghampiri sosok tersebut begitu mendekat pak min ini bisa melihat jelas loh yubibit begitu tahu bahwa yang dilihat pak min ini adalah sosok yubibit dengan raut wajah yang menyeramkan pak min pun berniat mau lari tapi ketika pak min membalikkan badan sosok yubibit ini megang pundak dari pak min min ngomongo min duduk aku sin matah ini min ngomongo yo min sin matah ini duduk aku pak min pun akhirnya gak inget lagi kejadian setelah itu pak min pingsan di tempat keesokan harinya ketika banyak orang yang menuju ke sawah pak min dibangunkan min lapa kok turunang kine ngapain kamu tidur disini disinilah pak min mulai cerita dan kemudian hal ini dibawa ke kepala desa pak min cerita semuanya banyaknya keluhan-keluhan dari warga kepala desa akhirnya mempunyai kesimpulan kenapa ya kok setiap kali ada orang-orang yang didatengin yubibit selalu yubibit ini ingin mengukapkan sesuatu kayak seolah-olah yubibit ini ingin menitipkan pesan ayolah kalau seperti itu kita kumpulkan warga kita obrolkan masalah ini biar gak berlalu terlarut kira-kira ada apa dibalik kematian yubibit ini pada hari yang ditentukan akhirnya pak lurah pun mengumpulkan warga desa mereka semua kumpul di masjid untuk membicarakan hal ini pada saat itu tiba-tiba hujan ini turun dengan derasnya pembicaraan ini pun dimulai pak lurah memulai pembicaraan lebih dulu pak lurah mengungkapkan kepada semua warga bahwa ini gimana kampung kita banyak warga yang mengaku diteror oleh sosok yubibit kiranya mungkin ada bapak-bapak yang ada disini mungkin bisa ada solusi supaya nantinya gak ada lagi gangguan-gangguan semacam ini mulailah ada satu orang yang angkat bicara beliau namanya pak dohir pak dohir ini orang yang dituakan disana beliau sangat disegani pak dohir pun mengungkapkan pak lurah kalau boleh saya mengungkapkan sesuatu alangkah baiknya kalau hal ini yang menjawab adalah mas untung bagaimanapun juga mas untung ini adalah orang dekatnya yubibit beliau pasti yang lebih tahu tentang hal ini mas untung inilah yang pastinya tahu kenapa yubibit sampai menghantui warga nah semua pun akhirnya sepakat betul pak lurah sebaiknya kita undang pak untung dah terus mas untung dimana sekarang semenjak kematian yubibit mas untung sendiri lebih memilih untuk tinggal di rumah warga karena waktu itu mas untung mengalami sakit-sakitan ada info dari warga bahwa malam itu mas untung lagi dirawat di rumah yudarmi disinilah kemudian pak lurah bilang ke satu warga coba tolong dijemput mas untung suruh kesini baik pak lurah sebelum satu warga ini berdiri tiba-tiba mas untung datang dengan posisi yang baju basah semua rambut basah terlihat kalau mas untung ini habis kehujanan nah semua orang-orang ini kaget loh mas untung monggo mas duduk dulu mas dibasu dulu kepalanya gak usah pak lurah saya disini memang mau menyepatkan hadir disini saya pengen ngomong ke semua orang monggo-monggo mas untung gak lama kemudian datang layu darmi tanpa panjang leper mas untung pun dipersilakan untuk bercerita jadi dulu ketika mas untung dititipkan di rumah mbak samijo beliau tahu sosok yubibit ini yubibit sudah dianggap kakak sendiri oleh mas untung disinilah mas untung semakin dekat dengan yubibit dan beliau tahu semua latar belakang dari yubibit sampai kemudian yubibit ini memegang kendali sanggar dari mbak samijo itu banyak sekali job-job yang didapatkan oleh sanggar ini di satu siang di satu siang mereka mendapatkan job dari petinggi-petinggi partai yang ada disana nah partai ini mengadakan satu acara dimana nantinya sanggar dari yubibit ini akan tampil di beberapa titik di desa-desa yang ditunjuk oleh partai tersebut pementasan ini pun berjalan sampai beberapa pementasan di satu titik di sebuah desa ada petinggi partai ini yang datang beliau sengaja manggil yubibit untuk masuk ke ruangannya yubibit pun masuk dari sinilah mas untung ini sudah menaruh curiga tentang apa yang akan dilakukan oleh para petinggi ini disinilah mas untung menunggu di luar karena mas untung ini sudah curiga pintu ini pun dibuka secara paksa dan ternyata benar mas untung itu melihat yubibit ini dipermalukan disana yubibit hampir-hampir diperkosa pada waktu itu disinilah mas untung melihat yubibit itu nangis dia terlihat sedih sekali padahal sebentar lagi pementasan ini akan digelar tapi karena profesionalitas kerja yubibit tetap menampilkan penampilan yang terbaik beliau tetap menyuguhkan penampilan secara profesional setelah penampilan ini usai ketika rombongan yubibit ini meminta uang sisanya kepada petinggi partai ini mereka gak mau mereka beralasan penampilan mereka waktu itu kurang menyenangkan usut punya usut mas untung sendiri akhirnya jadi tau kenapa uang sisa ini gak diserahkan kepada yubibit karena ternyata ada satu petinggi partai ini yang meminta untuk tidur dengan yubibit disinilah yubibit menolak lebih baik dia gak menerima uang sisanya daripada dia harus tidur bersama para petinggi itu yubibit pun akhirnya pulang tapi keesokan harinya anak-anak yang kemarin malam ikut pentas semuanya dibayar penuh oleh yubibit ternyata belakangan mereka tau bahwa gak semuanya yang dibayarkan oleh yubibit ini adalah uang hasil pementasan mereka karena mas untung sendiri tau pada waktu itu uang sisanya ini belum diberikan oleh para petinggi partai itu nah setelah kejadian itu mas untung merasa harus ada orang yang bisa menengai akhirnya waktu itu mas untung pun menghubungi satu orang yang dipercaya oleh mas untung beliau namanya pak marwan pak marwan ini tidak lain adalah suami dari yudarmi begitu mas untung mengutarakan semuanya ke pak marwan ternyata pak marwan ini sudah lama punya niat buruk pada yubibit pak marwan merasa bahwa yudarmi istrinya ini adalah orang yang mandul beliau gak bisa memberi keturunan pada pak marwan pada akhirnya waktu itu muncullah bibit-bibit cinta pak marwan ini sebenarnya suka dengan yubibit dari sinilah ketika pak marwan dimintain tolong oleh mas untung pak marwan langsung menerima tawaran itu seolah-olah pak marwan ini mau berbuat baik kepada yubibit satu sore dipertemukanlah yubibit dengan pak marwan dan waktu itu ada mas untung tiba-tiba waktu itu mas untung melihat ada yang mencurigakan dari minuman yang disuguhkan oleh pak marwan nah karena penuh rasa curiga minuman ini pun gelas ini ditukar oleh mas untung setelah minuman ini diminum tiba-tiba pak marwan itu merasakan sakit di dalam perutnya dan akhirnya membuat pak marwan dilarikan menuju ke rumah sakit nah usut punya usut ternyata minuman ini tadinya sudah diberi obat perangsang oleh pak marwan yang awalnya akan ditujukan untuk yubibit pak marwan sendiri sebenarnya punya satu penyakit yang dia gak bisa meminum satu zat tertentu akhirnya dari minuman ini membuat pak marwan dirawat di rumah sakit beberapa hari lalu kemudian pak marwan pun meninggal ketika pak marwan meninggal yudarmi sebagai istrinya ini curiga dari sinilah yudarmi ini menyebarkan berita bahwa suaminya itu meninggal karena diracun oleh yubibit yubibit waktu itu ketika mendengar kabar bahwa dia di fitnah seperti itu oleh yudarmi yubibit diem satu kali ada warga yang namanya iwan waktu itu iwan ini butuh uang dan dia disarankan untuk minjem ke yubibit karena yubibit seorang yang dermawan sekali iwan pun datang kesana dia mengungkapkan untuk pinjem uang ke yubibit yubibit pun akhirnya meminjami uang pada iwan singkat cerita uang ini pun dipakai oleh si iwan dan pada waktu itu terdengar kabar bahwa iwan ini sakit nah yubibit ketika ada orang sakit beliau selalu menjemuk dan ketika disana ketika beliau menjemuk iwan ternyata ada hasutan dari yudarmi bahwa yang dikatakan yudarmi ke iwan ini kedatangan yubibit kesana itu untuk nageh hutang itu ada yubibit kesini dia mau nageh hutang muan disinilah kemudian iwan ini berubah pikiran dia tiba-tiba jadi benci pada yubibit karena hasutan dari yudarmi ini nah setelah iwan ini agak sembuh dia pun menghubungi satu paranormal untuk mengguna-guna yubibit dari sinilah sakit yubibit ini berasal jadi sampai yubibit ini meninggal isu-isu negatif tentang yubibit ini masih beredar di masyarakat yang bahkan yubibit sendiri belum bisa mengklarifikasi hal tersebut nah yang diakui oleh mas untung yubibit ini sama sekali tidak pernah terjama oleh laki-laki dan ketika ada orang-orang yang membicarakan bahwa yubibit ini orang yang murahan gampangan disitu mas untung gak terima apalagi ada juga isu-isu yang beredar pada waktu itu yang mengatakan bahwa yubibit adalah seorang rentenir mas untung pun juga gak terima jadi pada saat ngobrol di masjid dan waktu itu ada yudarmi mas untung pun langsung menunjuk ke arah yudarmi inilah yang sebenarnya terjadi yu yudarmi jangan menuduh yang aneh-aneh pada yubibit yubibit ini orang baik beliau gak layak untuk disakiti semacam ini dan yang saya ceritakan tadi tentang suamimu pak marwan itu bener adanya pak marwan inilah yang tadinya mau ngasih obat peransang ke yubibit untung saya tahu yu nah selama mas untung ini bicara pada orang-orang mas untung itu bicara dengan mengebu-ngebu sampai-sampai membuat nafas mas untung ini tersengal-sengal dan waktu itu tiba-tiba mas untung ini megang dadanya karena orang-orang ini khawatir akhirnya orang-orang ini pun teriak-teriak dan diantarlah mas untung menuju ke rumah sakit setelah kejadian itu akhirnya pak kepala desa minta kepada warga ayo kita gelar tahlilan lagi kita doakan yubibit jangan sampai ada isu-isu negatif lagi dan janganlah lagi kalian membuat stigma buruk kepada yubibit karena sebenarnya beliau ini orang baik beliau orang yang dermawan sekali pada dasarnya kemunculan yubibit bukan semata-mata yubibit ingin menghantui warga tapi ada pesan dibalik itu yubibit ingin menyampaikan bahwa beliau ini tidak melakukan hal apapun bahwa yang membunuh pak marwan itu bukan yubibit dua hari kemudian mas untung mulai pulih beliau keluar dari rumah sakit dan pada saat itu warga bergotong royong merenovasi rumah dari yubibit yang ada di pinggir ladang semangka beberapa warga patungan untuk merenovasi rumah yubibit tersebut supaya bisa ditempati oleh mas untung bertahun-tahun kemudian mas untung pun tinggal disana dan sampai cerita ini diturunkan mas untung sudah mempunyai tiga orang anak dan dua orang cucu cerita inilah yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Nofri kepada kembara sunyi semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Engkau sayang, aku ingin, lepas kau datang Tapi kini tak kutemui, berangkatlah aku sendiri Dima dan wakti, aku tak berjanji, tentu kita Terima kasih